Halo guys, balik lagi di channel Youtube aku Maka Sampai Kenyang, ketemu lagi bareng gue gila Sekarang gue lagi ada di sini, di Minaripan Jadi Minaripan ini sebenernya sangat bersejarah dalam hidup aku Karena Minaripan ini udah ada dari zaman kakek aku masih ada Jadi disini lagi kayak udah 3 generasi Makanan ini adalah salah satu makanan yang kangenin Karena aku udah pindah ke Jakarta sekitar 4 tahunan yang lalu Setiap aku ke Bandung, pasti aku makan di sini Kalau kamu lihat di sini, itu tempatnya gak beda Di sini ada kaca-kaca, kalau kamu ke Minaripan aslinya Ada kaca-kaca seperti ini, tempatnya lebih cenderung jadul Nah, aku ada di cabangnya di Kota Baru, Parahyanga Jadi Minaripan itu 3 tempat Satu, di Jalan Naripannya Dua, Kota Baru, Parahyanga Nah, buat di Jakarta juga ada kelapa gading Sekarang aku bakal makan menu favorit aku Kalau tiap ke Minaripan, yaitu Mie Yamin Daripada lama-lama, langsung aja kita coba Nah, jadi makannya udah dateng Jadi tadi aku mesinnya Yamin pedas dengan keju Kenapa aku mesin ini? Karena aku bakal makan keju Dan kalau Mie pake keju, ini pasti enak banget Minaripan itu salah satu kelopor Mie pake keju di Indonesia Karena aku pertama kali tau dia pake keju Itu pada saat kurang lebih ya sekitar 8-10 tahun yang lalu Udah itu cukup lama Nah, sekarang aku bakal makan ini sekarang Oh, ini kelihatannya Yamin banget ya Lagi kalau malam-malam makan kayak beginian Hmm, perfect Terakhir aku makan Mie Yamin ini di Minaripan Itu kurang lebih satu tahun yang lalu Jadi kayak aku pertama kali makan ini lagi sekarang Dan aku bikin pop Itu rasanya kayak Kamu punya pacar LDR Jauh banget di luar negeri Terus kamu baru ketemu ya itu setahun sekali Nah, rasanya tuh pas banget seperti itu Dengan dari rasa, ini enak Rasanya gak berubah sejak pertama kali aku makan Sejak kecil sampai sekarang ya Rasanya tetap sama Walaupun ini Yaminnya manis Tapi rasanya tidak terlalu manis Jadi manisnya sedikit Dan sederung kuris Dan agak sedikit pedes Kalau kamu pernah makan abang ade Emang tidak sepedes abang ade Tapi lumayan memberikan sensasi pedes Terus seterusnya lagi Di sini ada kejunya Kejunya ini dia mengurangi rasa pedesnya Lain ada keju, ada potongan daging pisangnya Yang empuk dan rasa dagingnya manis Ini ya Nah, konsistasi mie-nya lembut Gak terlalu garing Perfect Nah, sekarang aku cobain nih basuh gorengnya Hmm, di dalamnya agak kosong juga Jadi gak terlalu penuh Karena aku pernah cobain basuh goreng Dalamnya masih penuh Ada yang gak bisa dimakan Aku bakal coba ya Rasanya udah banget Terus di dalamnya juga Karena tidak terlalu banyak daging Ya, gak terlalu susah lagi dimakan Bumbunya empat Kalau di Narifan ya Seperti basuh goreng pada umumnya Ntar aku bakal bikin vlog soal basuh arif Yang dimana basuh gorengnya isian keju Ya, akhirnya abis Satu korsi, satu yamin Dan tiga basuh goreng Kayak segini aja Video vlog aku soal mie Narifan Ntar aku bakal bikin vlog Satu mie lagi favorit aku Bapuh arif Thank you guys for watching Kalau kamu suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Dadah